Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Seperti inilah suasana tabrakan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di jalur Raya Kawudanan Lembeyan, tepatnya depan kantor PLN Kawudanan di Kabupaten Magetan dini hari tadi. Peristiwa kecelakaan tersebut bermula dari sebuah truk yang dikemudikan AH 23 tahun warga jenangan Ponorogo yang mengangkut beras dari Rembang, Jawa Tengah menuju jenangan Ponorogo. Namun setidaknya di depan kantor unit PLN di Kelurahan Kawudanan, tiba-tiba truk bermuatan beras hilang kendali dan menabrak 4 mobil sekaligus hingga rusak parah. Diduga penyebab utama kecelakaan beruntun ini akibat dari sopir truk yang mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi dan menabrak 4 kendaraan lain. Saksi di lokasi mengatakan sebelumnya mendengar suara benturan sangat keras setelah dilihat kendaraan sudah bertumpuk seperti ini. Katanya supirnya ngantuk, terus ngantuk, akhirnya di selip, terus nabrak katana itu. Akhirnya disurung sampai ke depan kantor PLN. Ada sekitar 15 metru Pak suruh? Ya mulai katanya mulai tadi depan warung gitu loh. Oh, tapi depan warung sampai. Kalau truknya dari arah mana itu Pak? Ya dari arah katanya dari mana ambil beras ya, di mana seran. Di Rembang itu? Di Rembang, dia mau disertakan ke penerobot, penerobot jenangan. Terus katanya supirnya itu informasinya mau istirahat di Mas Pati. Terus sama temannya supir satunya, iyalah. Jalan terus lah. Ada berapa mobil yang ditabrak? Tiga ya? Iya, tiga. Terus satunya itu kan empat semua. Satunya kan mobil. Beruntung dalam peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada perban jiwa. Hanya dua orang pengemudi dan penumbang mobil Dehatsu Tauf alami luka-luka. Lebih lanjut dikatakan polisi, penyebab pasti kecelakaan beruntung tersebut masih dilakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi. Kronologi singkatnya yaitu semula ada mobil parkir di depan kantor PLN Kaudana. Jumlahnya berapa dan? Jumlahnya tiga. Terus itu, habis itu ada mobil truk muatan berat dari arah barat menuju ke timur mau ke Ponorogo. Karena sopirnya ngantuk, langsung menunggur mobil parkir di pinggir jangka. Ada korban dan? Tidak ada, harus untuk sementara waktu ini masih dalam proses penyelidikan pihak laka Polres Magetan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya parkir di depan. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Sampai jumpa di video. Terima kasih.